Intro Selamat malam Olimpiade Tokyo 2020 belum usai Tapi seluruh atlet Indonesia sudah merampungkan seluruh pertandingan Indonesia berhasil membawa pulang 5 medali 1 emas, 1 perak dan 3 terunggu Cabang olahraga angkat besi menyumbang medali paling banyak Malam ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan pada atlet Indonesia Khususnya angkat besi Rossi menghadirkan para atlet angkat besi Inilah Rossi Angkat besi, angkat pamor Indonesia What an effort, 3 from 3 for Windy Aisha representing Indonesia Masyarakat Indonesia, Alhamdulillah terima kasih atas doa dan dukungannya Medali ini, utamanya untuk keluarga, untuk kemerdekaan Indonesia Big question, can he challenge Lee Fabian of China Who is yet to start Maaf masih bedali merah Berusaha, berusaha luar biasa Kita bangga ya seluruh rakyat Indonesia bangga Ajang Olimpiade Tokyo 2020 digelar dalam kondisi pandemi yang belum reda Di hampir banyak negara peserta, termasuk Indonesia Meski dalam kondisi yang tidak ideal Kontingen Indonesia tetap mampu membuahkan prestasi yang membanggakan Dengan hanya mengirimkan 28 atlet di 8 cabang olahraga Indonesia berhasil membawa pulang 5 medali Dari cabang olahraga bulu tangkis dan angkat besi Malam ini secara khusus Saya mengundang 4 atlet dari cabang olahraga Yang selalu membawa pulang medali Yaitu cabang angkat besi Cabang olahraga yang punya tradisi Menyumbangkan medali di ajang olahraga bergensi dunia olimpiade Mereka adalah Eko Yuli Irawan, peraih medali perak Windi Cantika Aisyah Dan Rahmat Erwin Abdullah, peraih medali perunggu Dan Nurul Akmal Yang berhasil meraih posisi kelima dengan total angkatan 256 kg Di kelas 87 kg Saya juga mengundang Ketua Kontingen Indonesia Bapak Rosan Ruslani Dan pelatih tim nasional angkat besi Coach Dirja Wiharja Selamat malam para atlet Indonesia Selamat malam Pak Rosan, selamat malam Coach Selamat malam Selamat malam Mbak Rosi Kita hanya bisa ketemu by Zoom Karena saya tahu Pak Rosan, Coach dan semua atlet Sekarang lagi pada di karantina ya 8 hari sejak landing di Indonesia Iya betul kita sekarang sedang di karantina dulu nih Baru bendarat kemarin soalnya untuk beberapa atlet dan juga official Saya ingin mengucapkan selamat, terima kasih telah membawa pulang medali Indonesia Yang membanggakan kita semua Selamat untuk Coach Dirja yang telah melatih para atlet angkat besi Indonesia Selamat Eko, selamat Rahmat, selamat Windi Terima kasih telah menyumbangkan medali untuk Indonesia Terima kasih kembali Pak Rosan, izinkan saya ngobrol sama para atlet dulu ya Oh iya silahkan, silahkan Oke, saya mau ke Windi dan Rahmat dulu juga nurul Karena tiga atlet ini adalah yang pertama kali melangkah ke panggung Olimpiade Saya mulai dari yang paling muda dulu Windi Bagaimana menceritakan sensasi panggung Olimpiade untuk Anda yang baru pertama kali di panggung Olimpiade? Mungkin di pertama kali pas waktu disnet agak sedikit aneh sama deg-degan ya Karena kan perbedaan di pemanasan juga kita agak sempit Dikiranya pemanasannya kan waktunya mungkin lama, taunya sedikit Jadi pas tampil ke depan tuh masih ngos-ngosan, aneh juga gitu Panggung yang gede, suasananya gelap gitu Oh di penontonnya gelap ya? Iya, hanya tempat pertanding kita aja yang terang Jadi agak aneh gitu di pertama Karena nggak biasa seperti itu Saya mendengar waktu setelah Anda menang Waktu Windi menang Windi bilang kayaknya udah mau nangis sebenarnya waktu disnatch Terus ada yang bilang tuh jangan nangis, jangan nangis Gimana Win? Itu yang bilang Pak Dirja kalau mau nangis enggak sih Kayaknya pas nangisnya pas mau menajek angkatan ketiga tuh baru mau nangis Pas tau yang Amerika nggak keangkat tiga-tiganya kan disitu mau nangis Cuman jangan lu masih ada satu lagi, masih ada satu lagi katanya Waktu itu Coach Dirja teriaknya dari mana? Dari ini? Dari pas lihat ini scoring board Oh langsung teriak, jangan nangis sekarang gitu Jangan nangis dulu katanya, masih ada satu lagi Nangisnya nanti aja Dan Windi bisa tuh nahan nangis? Iya Windi tau nggak? Windi itu adalah atlet yang membuat ketua kontingen, Pak Rosan itu lega Stress relief, kamu tuh adalah stress relief buat Pak Rosan Karena katanya stress banget tapi begitu Windi meraih medali langsung stressnya hilang Jadi terima kasih untuk Windi yang meraih medali pertama untuk kontingen Indonesia Kalau Rahmat bagaimana, Mat? Ya gitu lah Pas angkatan kedua, eh bukan angkatan kedua ya Waktu pemanasan pahaku yang kanan bagian belakang cedera Hamstring? Oh iya hamstring Itu kalau mau dibilang panik ya panik semua orang Oh panik banget Sekarang Pak Rosan baru ngaku, sebenernya waktu di pertandingan panik nih ada atlet yang cedera Iya Soalnya dokternya lagi sama saya sebelah saya itu Langsung diteleponin Dok sini dok, cepet dok Tapi Pak Rosan nggak nunjukin ya paniknya ya? Oh nggak, kita tetap seru santai, relax, tapi fokus dan semangat aja Padahal dalam hatinya Oh dalam hati, haduh gitu Sesakit apa waktu itu kamu hamstringnya? Wah sebenarnya sakitnya udah nggak bisa ngangkat lagi sebenarnya Iya, kebayang Seperti itu Tapi karena, kenapa? Apa yang membuat kamu tetap bisa kuat, bisa tetap ngangkat? Kebayang itu sakit naik kalau hamstring itu ngilunya luar biasa Emosi sih sebenarnya Emosi? Iya Apa? Saya emosi marah bisa dibilang seperti itu Marah? Kenapa marah? Iya Karena sudah sejauh ini Bayangin aja aku udah di depan mata loh Tinggal selesain clean and jack gitu Walaupun Walaupun Nggak tahu ya nanti kita ke depannya dapat apa Tapi seenggaknya selesain dulu clean and jack gitu Kalau nggak selesai kan berarti sama aja aku setengah-setengah ikut olimpik ini Seperti itu Jadi sebenarnya itu ada kemarahan yang positif ya Marah tapi sekaligus itu ada energi positif untuk membuat kekuatan baru Atau mungkin begini juga Win Karena kamu teringat apa yang kamu janjikan pada sang ayah Akan menunaikan janji Bahwa apa yang tidak dialami oleh sang ayah di olimpiade Bisa kamu lalui di olimpiade Tokyo ini Dan rasa takut juga sih sebenarnya Saya nggak mau hal yang sama terjadi sama saya Clean and jack cuman Iya clean and jack Apa? Cuman tanding cuman ngangkat senet doang Clean and jack nggak ngangkat Itu nggak kebayang sih Ngeri sih bagi saya Jadi tetap saya paksain walaupun sesakit apapun gitu Jadi kamu berhasil mengangkat itu sebenarnya dalam rasa sakit? Iya rasa sakit dan rasa marah sebenarnya Pak Rosan waktu ngeliat akhirnya Erwin berhasil Waktu Rahmat berhasil gimana? Tereak sekeras-kerasnya Karena bangga Karena itu jadi waktu ini mesti cacetan sedikit Angkatan yang dia terakhir itu Clean and jack Itu menyamai rekor olimpiade Jadi waktu sebelum dia angkat Itu kayak komentatornya bilang ke publik bahwa Angkatan ini adalah angkatan yang akan menyamai rekor olimpiade Dan ini adalah hal yang sangat jarang Karena Rahmat bertanding dari grup B Dan grup B itu adalah grup yang biasanya tidak membutuhkan rekor Tapi alhamdulillah Saya juga shock juga Pas dia bisa angkat itu kita juga kaget juga Semua kaget lah Dan sebenarnya tidak ada yang tahu ya Hanya internal coach, kepala kontingen yang tahu bahwa sebenarnya Rahmat ini lagi cerdera ya? Iya Saya lagi duduk sama dokter Andi Tiba-tiba dikasih tahu Bahwa kena hamstring Jadi dokter Andi langsung treat Langsung ke belakang gitu Dan saya pantau Saya deg-degan juga Karena kalau Hamstringnya tertarik Tidak bisa ikut ngangkat Berarti kan sudah selesai perjalanan di situ Tetapi alhamdulillah Terata semangatnya tinggi Malah menyangi rekor olimpiade Yang katanya Coach Dirja Apa yang coach katakan pada Rahmat? Ya yang jelas sih Kita kan selalu komunikasi dengan Rahmat Dengan orang tuanya juga Ya Pak Edwin kan selalu menerapkan disipun yang berarti Baik pada anak-anaknya maupun ke Ke asis yang lain Kemudian Ini juga mungkin ketular ya Kita kan ucapkan terima kasih nih Yang pangkalan Marinir Dan Dan Gorman Marinir Bapak Suha Tono Yang selalu men-support Kita di Mesh Marinir Ya salah satunya ya Ini mungkin Kebawah dari Jiwa Patriotnya Aktif kita semua Ya Tidak sia-sia di Marinir Dengan disiplin yang tinggi Anak-anak kemarin kan Di tengah pandemi itu Tidak ada yang keluar Pokoknya Kerjanya tuh latihan Makan Video Istirahat Latihan lagi Ya itu Buat Olimpik ya Ibaratnya Untuk ya Windy Untuk Rahmat Untuk Untuk Neko Ya ibaratnya Olimpian ini Anggap aja Olimpian terakhir Jadi jangan Dibiasiakan Jadi semua Begitu juga Di angkatan Gaya Windy Kemarin kan Di snek Biasanya dia Unggul di snek Kemarin menang Di Green and Jack Saya bilang Mulai angkatan Green and Jack Tandingan belum selesai Tandingan masih ada Green and Jack Lagi Tiga angkatan Itu makanya Coach bilang Jangan nangis dulu ya Saya gak Kedengeran Mungkin Nah sekarang Baru kedengeran Coach Ya Ya karena Di angkatan Green and Jack Windy Cantika ini Jarang maksimal Dia paling terbaik 105 Di setiap pertandingan 104 105 Dan mencoba 106 Itu gagal Dan kemarin Di Olimpik Dia Mencapai 108 Dan 110 Luar biasa Ya ini Asil Kemarin kan kita Sebelum Olimpian ini Khusus Rahmat Binti kan Junior Kita Melakukan Traeout Ke Uzbekistan Dalam hal ini Ya itu menambah Wawasan juga Bagaimana Bertanding Di tengah pandemi Di sana juga Gak gampang banget Berlatih sendiri Satu hal yang gak gampang Bertanding Di masa pandemi Juga gak gampang Ada penonton Ya Sesaat lagi Saya akan berbincang Dengan lifter Yang kiprahnya Ikut 4 kali Olimpiade Selalu bawa pulang medali Eko Yuli Irawan Sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih.